Pencarian tiga korban hilang kapal nelayan yang tenggelam di perairan Pulau Gili Genting, Kabupaten Sumedap, Jawa Timur, hari kedua dilanjutkan. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tiga kapal dibantu para nelayan. Hari kedua selahsa 16 Februari 2021 kemarin, pencarian tiga korban kapal nelayan tenggelam di Kabupaten Sumedap, Madura, Jawa Timur dilanjutkan. Pencarian hari kemarin mengerahkan tiga kapal dan dibantu para nelayan setempat. Satpol Air Polres Sumedap membagi tugas titik pencarian sesuai kapasitas dan kondisi kapal. Kapal Basarnas melakukan pencarian di tengah atau di sekitar lokasi kejadian, sedangkan kapal Satpol Air dan kapal Dirjen Pol Dajati melakukan penyisiran di pesisir pantai pulau terdekat. Kesatpol Air Polres Sumedap, Ibtu Agung Widodo mengatakan sesuai kondisi di lapangan cuaca yang kurang bersahabat, kapal KN Antasena milik Basarnas melakukan pencarian di tengah atau sekitar lokasi kejadian di selatan Pulau Gili Genting. Sedangkan kapal Satpol Air dan Dirjen Pol Dajati menyisir pantai pulau terdekat seperti Gili Genting dan Pulau Gili Labak. Namun hingga siang hari kedua pencarian belum berhasil menemukan korban. Dengan kapten Antasena dari Basarnas, jadi kapal tersebut masih di sekitar TKP di Apatengah. Kami dan kapal Satpol Air Sumedap dan Direkturat menyisiri di pantai, pertama pantai di sekitar Pantai ini langsung ke pantai Gili Genting, kemudian di Gili Labak, sekitar pantai ini. Yang dimungkinkan korban sudah ke tepi. Tiga korban kapal nelayan KM2 yang masih dinyatakan hilang yaitu Endin, warga desa KPD kejamatan Bulutoh, Harun dan Juma Awam, warga desa Lobuk kejamatan Bulutoh, Sumedap. Pencarian sampah saat ini masih terus dilakukan di sekitar lokasi oleh Basarnas, Satpol Air dan dibantu sejumlah nelayan dari desa Lobuk. Melihat arah angin, kemungkinan korban terseret arus atau angin ke arah timur dari lokasi kejadian di selatan Pulau Gili Genting, Sumedap.